Untuk menjaga kesehatan serta kecantikan kulit wajah, penggunaan skincare atau produk perawatan tentunya menjadi salah satu kunci utama. Namun, masih banyak yang keliru dalam menggunakan produk-produk skincare. Padahal, selain menggunakan produk dengan kandungan yang sesuai dengan kondisi kulit, sahabat juga perlu memperhatikan cara penggunaan skincare agar produk dapat bekerja secara efektif. Yuk, simak beberapa cara penggunaan skincare yang tepat! Membersihkan wajah adalah langkah pertama yang perlu sahabat lakukan sebelum menggunakan produk perawatan lainnya. Dengan wajah yang bersih, produk-produk selanjutnya akan lebih mudah menempel dan meresap di kulit. Jika sahabat menggunakan makeup, maka langkah awal sahabat dapat menggunakan milk cleanser yang sudah disesuaikan dengan jenis kulit sahabat. Pastikan tangan sudah benar-benar bersih sebelum menggunakan produk perawatan. Caranya adalah dengan meletakkan milk cleanser di 5 titik wajah yaitu dahi, kedua pipi, hidung, dan dagu. Ratakan ke seluruh permukaan wajah dengan gerakan memutar dan dipijat secara perlahan. Setelah rata, bersihkan milk cleanser tersebut menggunakan kapas hingga seluruh kotoran terangkat sempurna. Agar wajah benar-benar bersih, pastikan sahabat juga menggunakan facial wash sebagai tahapan double cleansing. Caranya adalah dengan menggunakan produk facial wash sebanyak 2 hingga 3 pom saja untuk seluruh wajah. Pijat dengan lembut menggunakan 3 jari ke seluruh wajah dan leher kurang lebih selama 1 menit. Hindari menggosok wajah terlalu kuat agar terhindar dari iritasi. Lalu, bilas dengan air dan bersihkan dengan handuk bersih atau tisu wajah dengan cara tap-tap secara perlahan. Penggunaan facial wash yang tepat akan membuat wajah terasa segar dan lembut tanpa rasa keset berlebih pada kulit. Saat mencuci wajah dengan sabun, pH kulit menjadi lebih basah. Maka, tahap selanjutnya, gunakanlah toner untuk mengembalikan pH kulit asal sehingga produk perawatan selanjutnya akan bekerja dengan maksimal. Penggunaan toner juga dapat membantu menyiapkan kulit untuk menerima rangkaian skincare rutin kita, sekaligus membuat makeup yang digunakan lebih menempel secara maksimal ke kulit. Jika bahan-bahan skincare kita bisa diserap kulit secara maksimal, maka, makeup yang kita gunakan juga jauh lebih optimal saat diaplikasikan ke kulit dibandingkan saat kita tidak menggunakan toner. Ada beberapa cara penggunaan toner yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu menggunakan kapas. Dengan mengusap secara lembut kapas yang telah dibasahi toner, sehingga usapan kapas ini selain membantu penetrasi yang lebih sempurna ke permukaan kulit, juga dapat membantu mengangkat sisa-sisa kotoran yang masih ada. Kedua, toner juga dapat diberikan dengan tanpa menggunakan kapas, yakni pada tipe-tipe toner tertentu atau pada kondisi khusus tertentu, sehingga dokter menyarankan penggunaan toner dengan cara tanpa kapas. Setelah penggunaan toner, sahabat dapat menggunakan produk perawatan selanjutnya, yaitu serum. Serum menjadi salah satu suplemen yang baik untuk kulit wajah sahabat. Mengingat beragam aktif ingredients maupun moisturizing agent dapat diberikan dalam bentuk serum. Cara penggunaan serum adalah dengan meneteskan produk ke tiga poin utama di wajah, yaitu dahi dan kedua pipi kanan serta kiri. Selain efektif, cara ini juga dapat membantu agar produk tidak terbuang sia-sia jika langsung diteteskan ke telapak tangan. Setelah itu, ratakan serum dengan kedua tangan, pijat secara perlahan dengan tiga jari pada area wajah dan leher. Setelah selesai, agar lebih efektif, keringkan tangan, lalu gosok hingga hangat, dan tekan ke seluruh wajah dan leher yang sudah diaplai serum, agar penyerapan serum lebih baik dan cepat. Selain serum, krim merupakan bentuk sediaan lain yang tak kalah penting. Beragam aktif ingredients juga dapat diberikan dalam bentuk krim. Keduanya, baik krim maupun serum memiliki fungsi-fungsi khusus sesuai dengan kandungannya, seperti anti-jerawat, brightening, anti-aging, dan beragam fungsi lainnya. Keduanya dapat diberikan tunggal maupun kombinasi layer, bergantung pada tujuan terapi dan kondisi kulit masing-masing. Untuk cara penggunaan krim, sahabat dapat menggunakan produk ini dengan teknik 5 finger tips, yaitu ukuran satu telepak tangan pada wajah untuk satu jari. Jadi, jika diukur, satu wajah cukup menggunakan sebanyak 4 ujung jari saja. Selanjutnya, oleskan produk pada 4 titik di wajah dan oleskan dengan memberikan sedikit pijatan dengan gerakan ke atas dari leher ke dahi. Selain membantu produk agar menyerap sempurna, pijatan juga membantu melancarkan sirkulasi darah di wajah. Terakhir, agar seluruh rangkaian produk yang sudah sahabat gunakan tadi dapat bekerja secara maksimal, maka jangan pernah melupakan penggunaan tabir surya atau sunscreen. Sunscreen membantu melindungi wajah dari bahaya sinar matahari seperti sunburn atau penuaan dini. Aplikasikan pula sunscreen pada seluruh area yang tidak tertutup pakaian seperti wajah, leher, lengan, ataupun bagian kaki. Penggunaan sunscreen yang tepat yaitu sekitar 2 ruas jari untuk area wajah dan leher. Gunakanlah sunscreen sebagai tahap akhir skincare rutin sahabat dan sebelum menggunakan make up. Sahabat juga disarankan untuk wajib melakukan re-apply atau pengulangan penggunaan sunscreen dalam rentang 2 hingga 4 jam sekali atau setiap kali terkena air. Gimana sahabat Natasha? Apakah selama ini kamu sudah menggunakan skincare dengan cara yang tepat? Jika belum, yuk segera perbaiki cara yang kamu lakukan selama ini agar seluruh rangkaian skincare yang kamu gunakan dapat bekerja secara maksimal dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan lupa juga untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terkait penggunaan produk perawatan yang biasa sahabat Natasha gunakan agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kulit yang sedang sahabat alami. You are great!